Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Tatang Tapi kali ini berbeda Ini edisi spesial Sabatang Pergi ke suatu tempat Tidak lagi di studio Dan Kali ini kita di Kantor Desa Pasawahan Kecamatan Takoka Saya sudah ditemani Pak Kepala Desa Pasawahan Pak Ega Dengan Ketua BPD Pasawahan Pak Yonri Cuaca disini lumayan Cukup dingin Kalau di studio biasanya AC-nya dimatikan Tapi disini Tidak perlu pakai AC ya Cukup dengan Suasana yang dingin Selamat malam Bapak-bapak Selamat malam Terima kasih sudah menyediakan tempat Buat saya Untuk mengobrol Berbicara Berbicara Halnya Cianjur Express ini punya program Namanya Sabatang Santai Bareng Mang Tatang Santai Bareng Mang Tatang itu Lebih kepada Dialog Membahas segala macam Permasalahan Bisa masalah Bisa Motivasi dan lainnya Sengaja kami datang ke Takoka Itu karena melihat banyak potensi Di Takoka Ada Ted yang sudah mendunia Dan ada juga Wisata sejarah Dari Adanya Taman Makang Pahlawan Di situ Dan banyak hal lainnya Nah kebetulan Pak Kades juga Menurut riset yang saya dapat Adalah Kades termuda Usianya 26 tahun ya 26 tahun Alhamdulillah Saya Belum pernah jadi Kades Usia 26 tahun ya Pak Kades sehat Alhamdulillah Gimana Pak Tatang Sehat Emang Pak Tatang Saya panggilnya Mang aja Alhamdulillah Orang Sunda Pak Tatang Pak Yondri juga Kita baru ketemu ya Pak Alhamdulillah Menurut Hasil informasi Yang saya dapet juga Hituin Pasawahan Pak Yondri Tuen Mengenal banyak Tentang Takoka Tadi sempat saya tanya-tanya Di awal sebelum Kamera Ini Standby itu kan Beliau ternyata tahu Ulang tahun Takoka Itu 26 Desember Luar biasa Saya aja Habisi Yang itu nanya-nanya Ke beberapa orang Tidak ada yang tahu Pak Tapi Alhamdulillah Saya dapet jawaban Malam ini Berkah buat saya Nanti Bisa jadi Sabatang edisi usus 26 Desember Takoka Kita bikin kegiatan Di sini Pak Santai aja Tidak perlu Repot Sabatang itu juga Bisa ngerokok Sambil kopi Terima kasih kopinya Tidak perlu disebutkan Tidak perlu disebutkan Merknya Selain yang asli Tapi Cipanang sekarang Sudah mulai Panas Pad Beda dengan Sini Pak Kades Sebagai Kepala desa Di sini Pemangku Kebijakan Di Pasawahan Pasti punya Keinginan dan harapan Tako kaki ini mau dibawa kemana Seperti itu Pak Apakah Pariwisatanya Yang dikedepankan Karena kebetulan baru ya menjabatkan 8 bulan Sosok anak muda Kita masih muda pas umuran Pak Oh gitu ya Kalau Pak Yordi Mungkin beda ya 26 26 juga sama Saya 25 Mau dibawa kemana ini Pak Dengan Bapak yang dianggap Milenial Pasti punya konsep yang beda Dengan Orang usianya di atas Pak KD Kalau saya Konsep saya tadi kan Mau dibawa kemana ya Kayak lagu ya Tapi ini sepertinya Sangat-sangat Bagus gitu ya Konsepsi adalah bagaimana Bahwa Khususnya Kecamatan Pak Tokak ya Desa Pak Soan itu Harus 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 Lebih baik lagi Dan bisa memanfaatkan potensi Potensi yang ada di Kesempatan Desa Pak Soan Lebih ke Wisata Supaya wisata ini menjadi Kebanggaan Menjualan warga masyarakat Kesempatan Pak Tokak Tersambi Desa Pak Soan Dan saya ingin Bahwa Desa Pak Soan Terusnya Kecamatan Tokak Bisa Dibawa Menuju Ke era yang lebih baik lagi Dan juga Menuju Era perubahan Dan bisa Dilihat oleh Minimal Nasional Bahwa Desa Pak Soan Kecamatan Tokak Sangat banyak potensi Potensi Jadi Kalau bicara Lebih baik Berarti Sudah baik ya Sekarang Baik Alhamdulillah Tapi selama perjalanan Tadi Saya kebetulan Dari jalan juru Itu kita ya Tim itu kebetulan Berangkat Melalui Jalur Sukabumi Pak Yone Karena Akses Lewat Sukanagara itu Jika sesudah Saat Bahasanya Menorang Sundara Tapi juga Saya tadi Menemukan Beberapa Kondisi jalan Yang memang Pusat Dan itu Statusnya Jalan Kabupaten Ya Jalan Kabupaten Sayang Kalau misalkan Mata kita itu Udah enak Melihat kemandangan Tapi Keganggu Kan ada Cerita gini Kalau kita Perbandingan Kalau kita Naik kendaraan Terus tidur Tidur Kalau Kalau udah Nginjek Jalan lutan Tadi udah masuk Cianjur Katanya kan Kayak gitu Sepakat Perbedaannya Apa yang tadi Disampaikan Pak Hades juga Dengar Dari BPD Ini Apa Disandingkan Dengan tugas Pokok Fungsi Kita Sebetulnya Kalau Kita melihat Tadi sudah Dipaparkan Sedikit Dari Dari Pak Kadeh Kesawahan Ini Sudah Given Bahwa ini Adalah Daerah Pertanian Nah makanya Segala Iftiar Kita Untuk Memakmurkan Ataupun Lebih baik Tadi Itu Basicnya Pasti Dari Pertanian Nah Kalau Saya Melihat Lagi nih Dari apa Yang Dipaparkan Pak Kadeh Dari Kompanyonya Nih Mak Di Masa Kompanyo Gencar Kali Pas Bicara Tentang Pertanian Makanya Saya Sepakat Setuju Karena Memang Tadi Daerah Pasawahan Ini Pak Kokeh Ini Secara Umum Memang Daerah Pertanian Tapi Ada yang Menarik Kalau Dikaitkan Dengan Konsep Wisata Saya Pikir Wisata Yang Berbasis Pertanian Gitu Di Beberapa Kesempatan Pak Kadeh Sudah Menggagas Konsep Apa Itu Agro Wisata Oh Ya Perlu Saya Sampaikan Berangkali Karena Tadi Ada Perubahan Mindset Gitu Ya Kalau Saya Pikir Pertanian Di Pasawahan Atau Di Kecamatan Takopak Ini Ada Pergeseran Jadi Yang Dimaksud Pergeseran Itu Besar-besaran Beralih Ke Kobi Kultura Ada Satu Yang Mengkhawatirkan Kalau Menurut Padangan Saya Artinya Luas Area Untuk Adi Adi Jadi Berkurang Karena Mereka Pindagar Tadi Sayuran Selain Teh Yang Memang Sudah Yang Mengkhawatirkan Bagi Saya Itu Salah Satunya Ya Itu Kalau Logikanya Begini Barangkali Setiap Hari Kita Kan Makan Nasi Ya Nasi Asalnya Dari Padi Gitu Tidak Setiap Hari Kita Makan Sayuran Gitu Atau Makan Poko Kita Masih Padi Makanya Tadi Saya Sarankan Kepakades Dan Melihat Ada Di Di RPJM BASENYA Ada Konsep Wisata Yang Agro Tapi Agro Nya Itu Kepadi Begitu Ya Sepakat Jadi Saya Sepengat Melihat Pakades Yang Milenial Kalau Boleh Saya Tahu Seberapa Luas Luas Lahan Untuk Luas Lahan Kebetulan Kita Lagi Pengukuran Lahan Karena Mungkin Itu Belum Pasti Berapa Berapanya Tadi Karena Ada Sistem Yang Tidak Berjalan Belum Mencapai 100% Jadi Saya Belum Bisa Menyebutkan Pasti Sawahnya Berapa Hektar Yang Jelas Kalau Yang Sekarang Yang Kita Menggarap Pak Ketua Yang Tadi Dari Basis Petang Menjadi Wisata Yang Tadi Padi Itu Saya Rencana Membangun Irigasi Dan Juga Itu Jadikan Konsep Wisata Memang Potensi Pasarnya Ada Untuk Wisata Pak Kades Kalau Untuk Pasar Misalnya Ada Ada Sangat Karena Kalau Melihat Geografis Takokak Itu Jauh Dengan Pusat Kota Cianjur Perjalanan Dari Cianjur Saya Lewat Cukabumi Tiga Jam Ada Tiga Jam Apalagi Lewat Cukanegara Katanya Selain Muter Bergelombang Pasarnya Tidak Mana Pasar Untuk Wisata Pasar Wisata Tadi Tadi Kenapa Bawa Potensi Tadi Dibilang Bahwa Tahwak Ini Jauh Dari Canya Sebenarnya Ini Mungkin Saya Sampaikan Aja Sekalian Upam Mumpung Bahwa Disini Itu Potensi Sangat Banyak Tidak Tidak Setiap Minggu Banyak Berkunjung Ke Desa Pasawa Dan Melihat Badan Duga Dapat Masukkan Dari Jakarta Dari Bawa Dari Mana Opah Ini Sangat Layak Menjadikan Wisata Setiap Minggu Kita Ada Beberapa Titik Yang Sudah Jadi Salah Satunya Kalau Belum Itu Ada Wisata Balong Balong Tiap Minggu Tiap Hari Itu Ada Melihat Dari Potensi Yang Ada Jadi Kalau Misalnya Hanya Satu Titik Sayang Ya Tentu Pokoknya Ada Satu Titik Gitu Dan Kemudian Kita Melihat Potensi Ada Banyak Kalau Yang Agro Wisata Itu Lebih Ideal Target Awalnya Itu Adalah Saya Pikir Ketahanan Pangan Lokal Untuk Komoditas Padi Kalau Misalnya Pasarnya Sangat Kita Optimis Kita Optimis Dan Untuk Yang Sekarang Sedang Di Tahun Sekarang Pak Keres Ya Sudah Bikin Visibility Tadinya Itu Kalau Hitung Hitungan Break Even Point Bisa Di Tahun Pertama Sudah Kalau Analisa Apa Ada Lisa Segmen Pasarnya Sudah Sudah Bikin Tinggal Mematangkan Saja Sisi Betul Sudah Ada Jadi Ada Pasarnya Tadi Bicara Penghujung Ada Di Setiap Hari Barusan Itu Bisa Dari Sukabuni Bogor Jakarta Jakarta Ada Apalagi Musim Seperti Banyak Dari Luar Kota Banyak Banyak Dari Luar Kota Atau Domestik Banyak Dari Luar Kota Dari Cianjuri Sedikit Mas Semangat Besar Ini Kan Tentunya Juga Butuh Dukungan Selain Dari BPD Sebagai Bahasanya Pendamping Masyarakat Masyarakat Terutama Organisasi Yang Ada Disini Kan Juga Harus Dari Komunikasi Dengan Teman Teman Di Organisasi Kelibatannya Seperti Apa Hagi Bila Maksudia Mungkin Pak Tadwa Siapa Jadi Kebetulan Saya Di Karang Taruna Kebetulan Konsep Ini Disonding Dengan Karang Taruna Jadi Keterlibatan Organisasi Selain LKD LKD Yang Ada Juga Yang Menjadi Tulang Punggung Saat Ini Untuk Keterlibatan Organisasi Mengelola Itu Karang Taruna Sementara Ini Tapi Memang Agak Berat Kalau Memang Hanya Karang Taruna Saya Pikir Supaya Gol yang Ingin Kita Sampai Itu Lebih cepat Barang Kades Di target Sementara Jidikah Kelibatan Karang Taruna Berat Sekarang Kalau Pak Gade Sendiri Gimana Untuk Keterlibatan Tadi Sudah Disampaikan Sedikit Bahwa Kenapa Memilih Karang Taruna Kenapa Memilih Karang Taruna Karena Karang Tahun Ini Kan Lembaga Khusus Yang Satu Yang Memiliki Payung Hukum Jelas Yang Di bawah Yang Di bawah Yang 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 Kedua Bahwa Karang Tahun Ini Mencakup Seluruh Warga Ataupun Pemuda Pemuli Yang Ada Di Desa Pasawan Di Netra Kulisinya Jadi Intinya Bahwa Ini Kebetulan Pemerintah Punya Program Ya Tentu Mungkin Karang Tahun Ini Sebagai Penggerak Yang Saya Percayakan Ya Tentu Karang Tahun Berkomunikasi Dengan Toko Pemuda Sama-sama Kita Dorong Program Dengan Serapa Kita Dorong Karang Karena Kalau Saya Lihat Bahwa Kampai Netra Dan Rekal Ini Siapapun Boleh Masuk Karang Tidak Tidak Perbedaan Jadi Satu Buna Jadi Lebih Supaya Sistem Lebih Supaya Berjalan Dan Hasilnya Mungkin Bisa Maksimal Karena Selalu bergandingkan Dengan Pemerintah Kagok Kalau Bahasa Sundana Tadi Saya Sedikit Berbincang Dengan Beberapa Warga Di Pasawan Berkaitan Soal Akses Masyarakat Itu Cenderung Lebih Kemudian Mengakses Kabupaten Sukabumi Ketemuan Sepakat Dari Mulai Roda Ekonomi Perputaran Belajar Dan Segala Macem Juga Lebih Banyak Akses Kabupaten Sukabumi Ini Sebetulnya Harus Jadi Catatan Buat Pemerintah Bukaten Kenapa Harus Sukabumi Nah Belum Lama Ini Juga Terlepas Itu Mau Politik Atau Apapun Jajur Selatan Itu Ingin Atau Memunculkan Kembali Belajanan Untuk Memisahkan Diri Dengan Kebuka Kerjaan Ada Kalau Tidak 14 Kecamatan Masuk Takok Masuk Nah Takok Kek Sendiri Gimana Untuk DOB Itu Ini Harus Mungkin Mudah-mudahan Pak Bupati Menengar Dan Menyaksikan Saya Jamin Menyaksikan Bupati Siap Ini Mohon maaf Pak Bupati Saya Sampaikan Di Sini Untuk Kesamatan Takokak Dari Sembilan Desa Itu Hanya Desa Pasawan Yang Secara Pribadi Pribadi Dan Juga Mewakili Masyarakat Untuk DOB Tadi Sangat Setuju Satu Sangat Setuju Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Kedua Sangat Setuju Dan Ikut Kalau Yang Dibangun Dulu Kecamatan Tanah Waktu Dulu Pak Saya Akan Ikut Tapi Kalau Tidak Pertama Dibangun Maka Mohon maaf Pak Bupati Untuk Desa Pasawan Menolak Untuk Ikut Ke Cianjur Selatan Alasannya Satu Pak Akses Jauh Senang Barangan Cianjur Selatan Sangat Jauh Kalau Dibanding Dengan Cianjur Yang Sekarang Induk Kabupaten Ataupun Kota Cianjur Itu Kisarannya Beres 1 jam Lebih Untuk Waktu Tempu Yang Kedua Ini Kan Berarti Biroksinya Baru Sistemnya Baru Bahwa Saya Melihat Waktunya Seperti Ini Perbatasan Dari Dulu Seperti Ini Saya Bilang Tidak Dilihat Dari Pemerintah BPD Setuju Saya Harus Jujur Jujur Aja Pak Karena Jujur Itu Lebih Baik Walaupun Pahit Tapi Ini Terasa Adem Ya Saya Harus Jujur Bahwa Jika Takokak Itu Bergabung Ke Cianjur Selatan Bagi Kami Lebih Baik Bergabung Ke Cianjur Saja Cianjur Induk Atau Ke Suka Bumi Suka Bumi Atau Suka Bumi Ya Tadi Dari Letak Geografis Pun Ya Ya Itulah Kalau daerah Perbatasan Saya kira Tidak Kita Paham Bahwa Takokak Daerah Perbatasan Akses Apapun Itu Tidak Kecianjur Hasil Pertanian Hasil Kita juga BRI Perhutani Ya Suka Bumi Telkom Kita Kodenya 0266 Gabumi Bumi 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 0266 It's okay Tapi Maksud saya Begini Kalau Misalnya Program Ataupun Apalah Istilahnya Di Cianjur Selatan Itu Nanti Ada Banyak Disana Yang Mempertimbangkan Banyak Hal Tentang Takokak Atau Misalnya Disini Ada Instansi Kabupaten Atau Mungkin Seperti Itu Saya sih Pernah Maksudkan Begini Kalau Begini Gimana Di Takokak Ini Bangun Satu Instansi Kabupaten Kalau Takokak Itu Dianggapnya Kalau Sekarang Ini Cipanas Cianjur Bikin Disini Kantor Dinas Pertanian Misalnya Saya Kira Lebih Realistis Bagi kami Ketimbang Menyetujui Atau Ikut Tanpa Kita Tidak Tahu Arah Mau Kemana Yang Jelas Untuk Desa Pasawahan Kebetulan Saya Yang Memimpin Mus Desenya Untuk Bergabung Yes Or No Kami Merekomendasikan Atas Dasar Hasil Musawarah Musawarah Mengatakan Bahwa Untuk Saat Ini Kita Belum Bisa Menyetujui Untuk Bergabung Ke Cianjur Tapi Menarik Tadi Ketika Ada Dua Pilihan Ketimbang Untuk Ikut Cianjur Cianjur Selangga Tapi Memilih Untuk Dengan Kabupaten Cianjur Tapi Yang Menarik Masih Ada Kabupaten Cianjur Tapi Yang Mungkin Beropeng Percipanan Ini Perlu Disampaikan Juga Bupati Bahwa Kenapa Desa Pasawahan Di Antara Sembilan Desa Hanya Desa Pasawahan Yang Tidak Menyetujui Untuk Ikut Janjur Selatan Tapi Sangat Setuju Dengan Pemekaran Kita Bisa Bergabung Tapi Dengan Syarat Syaratnya Pertama Adalah Kecamatan Taukak Harus Dibangun Dulu Yang Kedua Yang Kedua Adalah Bahwa Kecamatan Taukak Ini Banyak Sekali Potensi Potensi Kalau Dibandingkan Dengan Kecamatan Lain Kita Kalian Tidak Ada Laut Tapi Kita Punya Alam Kita Punya Wisata Kebetulan Desa Pasawahan Ini Mau Mendorong Di Sektor Para Wisata Sekitar Lima Wisata Pak Ini Kan Kalau Menurut Saya Sangat Baik Dan Sangat Potensi Kalau Dari Pemerintah Kabupaten Sendiri Mau Melirik Mih Saya Seperti Itu Jadi Saya Setuju Ikut Janjur Selatan Tapi Dengan Selatan Dengan Serat Dibangun Dibangun Takokat Diutamakan Dulu Konteks Dibangun Itu Dalam Apa Ya Pertama Mungkin Pasitas Umum Seperti Jalan Karena Jujur Jujur Pak Ya Curhat Pak Bupati Itu Sampaikan Juga Gak Bapa Gak Anak Bungsu Boleh Bungsu Ya Bungsu Saya Berkiling Ke Kecamatan Kecamatan Lain Yang Ada Kabupaten Janjur Wah Kenapa Ya Kecamatan Takokat Jalan Penghubung Antar Desa Yang Notabene Itu Jalan PU Kabupaten Saya Sangat Sedih Gitu Pak Masih Ada Jalan Yang Jujur Dengan Masih Batu Susukan Saat Jadi Menurut saya Pak Bupati Tolong Bahwa Kecamatan Takwak Ini Potensinya Sangat Banyak Dan Kita Banyak Market Yakin Saya Menyajikan PAD Dan Juga Tadi Saya Ingin Menawarkan Juga Kalau Tidak Didengarkan Mungkin Sulit Juga Ya Hanya Butuh Kajaiban Tapi Saya Menawarkan Ke Kabupaten Sulabung Inilah Potensinya Berani Gak Membangun Takoka Tapi Saya Lebih Setuju Untuk Gabung Tapi Mudah-mudahan Bupati Mendengar Karena Misi Misi Kemarin Ada Pembangunan 1000 km Jalan Mudah-mudahan Nyampe 1000 km Ke Takoka Dan Harapan Saya Mudah-mudahan Dengan Pak Bupati Yang Sekarang Atas Apa Yang Kemarin Disampaikan Bahwa Tahkokak Akan Diperhatikan Saya Tunggu Pak Saya Berjuang Bukan Untuk Desa Pasawan Tapi Saya Berjuang Untuk Kecamatan Supaya Warga Masyarakat Kecamatan Merasakan Bahwa Ini Adalah Warga Kabupaten Cianjur Jadi Jangan Sampai Kok Ini Cianjur Tapi Kok Tidak Merasakan Fasilitasnya KTB Masih Cianjur Cianjur Dari Segala Hal Baik Dan Buruk Menurut Saya Ya Banyak Baiknya Buruknya Hanya Jalanan Karena Potensi Wilayah Tidak Tergali Kalau Akses Menuju Ke Daerah Tersebut Terlalu Dari Akses Biasanya Roda Perekonomian Mudah-mudahan Pak Bupati Pak Herman Dengan Bisa Merealisasikan Jadi Politiknya Amin Sebetulnya Pengen Banyak Ngobrol Tapi Waktu Sudah Membatasi Pak Kedua BPD Terima Kasih Saya Sudah Diterima Di Desa Pasawan Ini Pengalaman Pertama Sabatang Keluar Kandang Mudah-mudahan Kedepannya Lebih Seperti Ini Lagi Keluar Lain Luar Kandang Lagi Saya Menunggu Diundang Karena Kita Hadir Ini Bukan Artinya Mengkritik Apa Yang Sudah Ada Satu Hal Yang Memang Terlalu Nyaman Itu Tidak Bagus Tidak Makanya Harus Ada Sedikit Koreksi Kita Hadir Sebagai Bentuk Koreksi Jangan Menganggap Bahwa Kami Ada Itu Didasari Dengan Kebencian Tidak Ini Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Kami Jadi Menyeram Aspirasi Dari bawah Termasuk Dari Teman-teman Pemerintahan Desa Terima kasih Pak Kades Terima kasih Sudah Memberikan Ruang Bagi Kami Untuk Bisa Menjumbatani Laki Mungkin Terus Memberikan Akses Juga Buat Kami Mudah-mudahan Kebaikan Pak Kades Sama Pak Ketua BPD Dibalas Oleh Allah Subhanallah Amin Amin Sahabat Mangtatang Saya punya Sahabat Oh Sahabat Mangtatang Terima kasih Sudah Menyaksikan Program Sahabatang Episode Jalan-Jalan Mudah-mudahan Kita bisa Ketemu lagi Di tempat Yang lainnya Besok Akan Kita Saksikan Kegiatan-kegiatan Lain Di Sahabat Tanda Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Theo Do Bye 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 Bye